4 Kasus Paling Ekstrim Akibat Makanan Pedas Makanan pedas memang punya banyak penggemar, selain bikin lebih sedap, tambahan cabai memberikan sensasi unik ketika bersantap. Sebagian besar orang bakar ketakian dengan makanan pedas dan mengkonsumsinya setiap hari. Tapi hati-hati, karena pedas berlebihan justru bisa membawa petaka seperti 4 contoh kasus berikut. Rawat Inap Karena Minum Minyak Cawai Seorang pemilik restoran daging bakar di China harus dilarikan ke rumah sakit setelah nekat meminum minyak cawai. Sebelumnya pria ini mencari cara untuk mempromosikan restorannya, akhirnya ia berpikir satu-satunya jalan adalah melakukan hal yang berpotensi viral. Ia kemudian melakukan siaran live di akut sosial medianya dan meminum minyak cabai dari kelas selayaknya air putih. Aksi nekatnya tersebut menyebabkan ia dirawat di rumah sakit selama 21 hari karena dia dihebat dan mengalami tonsilitis. Tenggorokan Lubang Akibat Kompetisi Makan Cabai Setan Makanan pedas bisa jadi fatal kalau dikonsumsi berlebihan. Namun hal tersebut sepertinya tak dihiraukan seorang pria asal Amerika Serikat yang mengikuti kompetisi makan makanan pedas. Ia nekat menyata berger dengan banyak taburan cabai budjologi ya, yaitu salah satu cabai terpedas di dunia. Indeks pedas cabai yang disebut juga ghost paper ini mencapai dua kali lipat cabai raw. Akibatnya dining esophagus pihak ini pecah dan membentuk lubang berdiameter 2,5 cm di tenggorokannya. Dia pun direwat di rumah sakit selama 23 hari dan harus bernafas serta makan melalui selang untuk sementara waktu. Sebanyak 40 siswa SMP masuk rumah sakit akibat melakukan food challenge. Cabai setan budjologi ya kembali memakan korban. Kali ini adalah anak-anak SMP yang melakukan challenge makan cabai tetap pedas di dunia. Anak zaman sekarang memang punya rasa penasaran tinggi untuk mencoba hal baru, tapi seringkali mereka tak berpikir panjang soal akibatnya. Setelah melakukan tantangan tersebut, sekitar 40 siswa SMP Melton Union dilarikan ke rumah sakit. Mereka mulai memperlihatkan gejala seperti timbunnya nuda pada kulit, bengkak, mata berair, dan perasaan tak nyaman. Chef sakit setelah makan sambal buatannya sendiri. Pepatah senjata makan tuan nampaknya terjadi kepada Arief Ali, salah satu chef di Jimmy's World Grill & Bar. Ia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit setelah mencoba menu baru rajikannya sendiri. Awalnya Ali menyiapkan menu tersebut untuk mengikuti salah satu loba memasak. Ia pun melakukan food testing terhadap olahan saib ayam berbumbu cabai Dragon Jolotia. Sayang, setelah mencoba beberapa potong ayam, ia langsung bernafas tak beraturan dan pingsan. Akhirnya menu tersebut tak pernah diluncurkan, dan saus mematikan itu tetap disimpan. Kalau tidak dikonsumsi berlebihan, cabai justru punya manfaat baik untuk dulu, seperti meningkatkan diatahan tubuh hingga punya zat anti-kanker. Tapi sebaliknya, kalau dikonsumsi makan pedas tak ditakar, hal-hal buruk mungkin saja terjadi seperti 4 kasus tersebut. Jadi ada baiknya kita lebih bijaksana dalam memilih makanan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton!